Ayo kita akan pindahkan kecewa terlebih dahulu teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman di channel peternak sederhana Oke di kesempatan video kali ini saya akan coba kuras kolam dulu Nah media tentunya media air teman-teman ya Oke jadi kondisinya nih kita sebenarnya dari kuras ini kita akan kontrol lagi teman-teman ya gitu Gak perlu dikuras pun sebenarnya masih oke ya Artinya apa sampai panen pun tidak akan ada masalah teman-teman gitu Oke yang baru bergabung silahkan di subscribe dulu Biar kalian gak ketinggalan sama info selanjutnya Jangan lupa loncengnya dinyalakan teman-teman ya Oke semoga video ini bermanfaat Untuk tahu lebih jelasnya enjoy this video Nah ini kolam belut yang akan kita kuras teman-teman ya Jadi kondisinya kayak gini nih Kotor Sebenarnya sih gak perlu dikuras Gak apa-apa nih Cuma saya mau coba aja nih kita Biar lebih bersih Karena disini juga nih Kalau kotor-kotor gini Banyak menghasilkan pangton-pangton ya Buat pakannya dia gitu Nah ini ada Belut yang naik ke atas nih Nah tuh kecil ya Oke kita lanjut aja Kuras kolamnya Jadi karena memang air Pakai air kolam ya teman-teman Kayaknya di video sebelumnya juga saya bilang Kalau untuk Untuk kolam ini sebenarnya Tanpa dikuras pun Baik-baik aja ya gitu Karena kita Menggunakan sirkulasi langsung kayak gini nih ya Menggunakan powerhead Tapi ini Kotor banget Saya juga pengen lihat Kondisi bulutnya kayak gimana Wah kaget Di bawah banyak banget ternyata Oke Kita kuras aja langsung Kita akan Tidak akan Terlebih dahulu teman-teman Jadi memang Kelemahan dari Budidaya Dia menggunakan media air bersih Gini teman-teman Jadi perawatannya nih Agak sedikit ekstra dia Dibanding dengan media lumpur Ini bulutnya ngumpul disini semua nih teman-teman Teman-teman gak tau keliatan gak ya Di kamera Soalnya nih agak Airnya masih keruh soalnya nih Tuh Tuh ya Nah ini sekarang Belutnya udah keliatan nih teman-teman nih ya Tuh Belutnya sih Alhamdulillah nih Kelihatan seger semua Sehat semua teman-teman Oke jadi gini ya teman-teman Ini kondisinya Akhirnya setelah berkurang ya Jadi tujuan utama kita Kuras ini Sebenernya untuk mengecek Keadaan Belutnya teman-teman Jadi ini Sehat atau enggak nih teman-teman Atau ada yang luka gitu Kalau ada yang luka kan berarti dia nih Kemungkinan Menjadi sasaran Sesamanya gitu Contohnya misalnya ukuran yang lebih kecil Kayak gitu Tapi ini Saya lihat Semuanya kondisinya bagus ya teman-teman Sebenernya bagus ya teman-teman Ini ada media lumpurnya ya Karena memang airnya sirkulasi dari Air kolam tanah ya Jadi mereka nih Merasa nyaman juga Karena Terbantu dengan adanya lumpur Dan pakan alaminya pun Tersedia dari Lumpurnya nih teman-teman Jadi menghasilkan plankton Plankton Sehat ya teman-teman nih Belutnya agresif sih Bagus Oke paling sekarang kita tinggal Angkat belutnya ini teman-teman Kita pindahin dulu Kita bersihin dulu kolamnya nih Kita bersihkan sampai bersih Nih teman-teman Nih teman-teman Sudah kita ambilin semua Belutnya ya Sudah masuk ember Semua nih Oke Kemungkinan ini Kuras pertama kita Dan terakhir kita Nanti Akan kita diamkan Selanjutnya Sampai dia panen teman-teman ya Oke Kolamnya sudah bersih Tapi gak sampai bersih banget Teman-teman mengkilat gitu ya Jadi ini Kita kuras lumpurnya Nah ini Kondisinya seperti ini Buat yang baru bergabung Dengan peternak sederhana Jadi ini kondisi kolam terpal Teman-teman ya Media air bersih Tapi airnya kita Ambil langsung dari kolam Nah itu ada Kita taruh Temunya Spongebob tuh Teman-teman ya Si Geri tuh Nah itu fungsinya biar Menyesuaikan dengan Keadaan Kondisi habitatnya belut Gitu Oke ini sekarang Tinggal kita isi air Dan ini siap Kita taruh lagi Di kolam Yang ini Airnya udah Kita hidupin ya teman-teman ya Tinggal nunggu Kondisinya udah sedikit penuh Oke Pelan-pelan Kita sambil taruh deh belutnya Kita tes Nah Jadi Sekali lagi teman-teman ya Untuk kolam ini Kenapa kita kuras Karena kita ingin memastikan ya Selain dari kondisi kolamnya yang Baik Terjaga gitu ya Artinya tidak bocor gitu Kita melakukan perawatan Daripada Tempat Medianya ya Belutnya ya Dari Belutnya nih Kondisinya nih Dia sehat atau enggak Seperti yang ini lemas teman-teman ya Oh enggak Ternyata dia bergerak Coba kita taruh Kita kasih ke air Wih agresif juga nih Biar Tengah selamat menikmati 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 selamat menikmati